Ya Allah, hari ini kami berhubung di sini untuk menemukan COVID-19, dan berhubungan kepada saudara kami, hilangkanlah kalah. Oleh karena itu, semua ini sedang berusaha, masing-masing negara berusaha berkomunikasi berupaya dengan semaksimal mungkin bagaimana bisa memutus mata rantai daripada COVID-19 ini, dan bagaimana ini bisa kita menyelamatkan oleh sebanyak-banyaknya. Dan juga Jadi, selain daripada fasilitasnya, paling utama adalah sudut daya manusia yang dimiliki oleh mulia, dan kita ketahui memiliki kemampuan pelintian-pelintian di bidang yang berkaitan keras dengan penyakit infeksi yang dengan potensi pandemi. Salah satu yang kami nilai adalah yang begitu, memiliki kapabilitas, maka kita lakukan kerjasama ini, khususnya di bidang bagaimana kita menyelesaikan mengungkaskan mata rantai daripada perkembangan COVID-19 ini, Dan bagaimana kita bisa menemukan daripada pembelan-pembelan yang nanti bisa menemukan daripada masalah, daripada COVID-19 ini. Infrastruktur ini adalah lebih banyak kami fokus untuk proses research, sehingga tadi reagen pun adalah reagen khususnya dalam rangka research, yang fokusnya ada di tiga hal. Tentu kami sangat berterima kasih, karena ini tidak bisa dililai dengan uang, terutama dari sisi penyediaan dan ketepatan waktunya. Mungkin ruang ada, tapi saat seperti ini, untuk bisa mendapatkan barang reagen dalam waktu yang cepat itu sangat tidak mudah. Dan ini, Alhamdulillah kita disupport oleh kawan-kawan Bibi, Bambang dan kawan-kawan, Jadi, agar perlindungan itu bisa dilakukan dengan lebih cepat lagi, dan hasilnya bisa segera bermanfaat. Mulai dari PCR dan lain-lain, nanti kan fungsinya lebih ke arah sana. Terima kasih.